Dunia dihebohkan dengan kisah rayan yang masuk sumur sedalam 32 meter di Maroko. Bocah rayan asal Maroko tersebut ramai diperbincangkan, karena kisah rayan yang pilu masuk sumur sedalam 32 meter, pada tanggal 1 Februari tahun 2022 dan baru berhasil diangkat pada tanggal 5 Februari tahun 2022. Upaya untuk menyelamatkan rayan Oram, Bocah lima tahun yang jatuh ke dalam sumur sedalam 32 meter berakhir dengan tragis. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal. Jutaan orang di seluruh dunia yang menonton tayangan video langsung dari tempat kejadian, menahan nafas saat tim penyelamat dan tim medis keluar dari terowongan yang membawa rayan Oram, yang telah terperangkap sejak selasa lalu. Operasi penyelamatan terus-menerus tertunda oleh batu dan terancam oleh ancaman tanah longsor. Bocah itu terbungkus selimut kuning setelah dia muncul dari terowongan yang digali khusus untuk penyelamatan, dan segera dibawa dengan ambulans ke helikopter di mana dia diangkut ke rumah sakit terdekat, sesaat sebelum Istana Kerajaan Maroko mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi kematiannya. Hingga saat ini bagaimana bocah itu bisa jatuh ke dalam sumur tidak diketahui dengan jelas. Rayan jatuh ke sumur 32 meter yang terletak di luar rumahnya, di desa Igran di Provinsi Cecawen Utara Pegunungan Maroko pada selasa malam. Seorang kerabat laki-laki dari anak itu mengatakan kepada Reuters TV, bahwa keluarga itu pertama kali menyadari bahwa dia hilang, ketika mereka mendengar tangisan teredam dan menurunkan telepon dengan lampu dan kamera menyala untuk menemukannya. Dia menangis dan berkata angkat saya, kata kerabat itu seperti dikutip dari Arab News, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022. Tim penyelamat menggunakan tali untuk mengirim oksigen dan air, ke bocah itu serta kamera untuk memantaunya. Pada Sabtu pagi, Tamrani mengatakan sulit untuk menentukan kondisi kesehatan anak itu, karena kamera yang dijatuhkan ke sumur menunjukkan dia berbaring miring. Kami berharap kami akan menyelamatkannya hidup-hidup, ia menambahkan. Rayan dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang bertahan hidup selama empat hari. Istana Kerajaan Maroko mengkonfirmasi bahwa Rayan telah meninggal. Raja Maroko Mohamed VI melakukan panggilan telepon ke Khaled Aoram dan Wasimah Hersis, orang tua Rayan, untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga atas kematian tragis bocah itu, kata istana dalam pernyataan terpisah.